Mengikuti langkah Kota Banjarmasin, pemerintah Kabupaten Banjar berencana bakal juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar mudah memutus mata rantai penyebaran corona. Namun kebijakan tersebut mendapat kritik wakil rakyat yang menilai akan melumpuhkan perekonomian masyarakat. Rencana pemerintah Kabupaten Banjar untuk menerapkan PSBB parsial nampaknya tidak akan berjalan mulus. Seperti halnya Kota Banjarmasin yang mulai diberlakukan per hari ini. Kebijakan tersebut mendapat kritikan pedas dari Ketua DPRD Banjar, Muhammad Roviki. Menurutnya perekonomian masyarakat akan lumpuh total jika pemberlakuan PSBB diterapkan. Dirinya meminta kebijakan itu dikaji ulang dan persiapan yang matang dengan meminimalisir dampak yang luas. Poin pentingnya adalah ketika masa corona ini separuh obat itu adalah pikiran yang gembira. Sekarang orang dikekang tidak bisa beribadah, tidak bisa berusaha di tengah bulan sucunya. Bagaimana perasaan kita semua? Makanya saya kemarin kalau mau PSBB semua saja sekalian. Jangan parsial sedikit-sedikit seperti itu. Sementara Bupati Banjar, Kalilur Rahman tidak menampik jika dilakukan PSBB akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun Bupati belum menjelaskan secara detail mengenai persiapan dalam menghadapi kondisi masyarakat jika nanti dilakukan PSBB. Dan Kabupaten Banjar akan juga kenal sasaran PSBB. Nah itu juga akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penerapan PSBB parsial untuk Kabupaten Banjar rencananya akan diberlakukan pada kecamatan tertentu. Seperti kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Martapura, dan Martapura Timur. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.